Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Informasi terkini dari jalannya ibadah haji akan disampaikan dengan rekan kami, reporter TV One, Putri Rani, yang langsung menyampaikan dari media center haji di Madinah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia dan Assalamualaikum Putri. Boleh diceritakan kepada kami bagaimana situasi terkini di Madinah saat ini, Putri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nadila Saleh dan Pemirsa TV One. Saat ini saya mengabarkan langsung dari dalam kantor urusan haji Indonesia yang berada di kota Madinah. Dapat saya kabarkan, hingga hari ini, hari ke-10, kedatangan jamaah haji Indonesia di kota Madinah, sudah ada sekitar 71.562 jamaah haji Indonesia yang tergabung dalam 184 kloter. Jamaah haji ini merupakan jamaah haji dari 2001, artinya jika sudah sekitar 71.562 jamaah, maka dalam beberapa hari ke-depan, masih ada sekitar 12.000 jamaah haji Indonesia yang akan tiba di kota Madinah. Hal ini karena jumlah jamaah haji Indonesia yang tergabung dalam gelombang satu, ada sekitar 90.000 jamaah. Sementara dapat saya kabarkan, pada hari ke-10 ini, ada tujuh jamaah haji Indonesia yang syah atau wafat, yakni data yaitu atas nama Imam Turmuji, jamaah 71 tahun, asal Pak Citan, ada Tonton Fatoni, jamaah asal kota Serang, berusia 69 tahun, ada almarhum Basyirun Mangsuri, 68 tahun, asal dari Banjar Negara, ada Yusman Irawan, 64 tahun, asal dari Lubuk Linggau, ada almarhum Upan Supan, yakni jamaah asal Garut berusia 71 tahun. Jamaah haji Indonesia yang wafat, nantinya akan dibadal hajikan dan akan mendapatkan asuransi, dan insya Allah akan dimakamkan di pemakanan baki yang dekat dengan Masjid Nabawi. Pada, sejak kemarin, yakni Senin 20 Mei 2024, jamaah haji yang ada di kota Madinah ini, yang sudah menginap selama 9 hari, mulai diberangkatkan secara bertahap ke kota Makkah. Pada hari kemarin, ada 11 kota atau sejumlah 3.400 jamaah haji yang diberangkatkan, sementara pada hari ini ada sekitar 22 kota jamaah haji atau sekitar 8.641 jamaah yang hari ini diberangkatkan dari kota Madinah menuju Makkah. Jamaah haji ini diberangkatkan sejak pukul 6 pagi hingga 5 sore, dan waktu perjalanan dari kota Madinah menuju kota Makkah sekitar 4 sampai 5 jam. Sebelum berangkat, jamaah haji wajib mengambil mikot di Bir Ali atau Masjid Zul Hulaifah, dan sudah mengenakan ikhram dari hotel. Namun untuk lansia tidak diperkenankan untuk turun dari bis. Jamaah lansia disarankan sholat sunnah dan juga niat di dalam bus. Untuk cuaca hari ini Nadia, dapat saya kabarkan sejak pagi berkisar antara 27 derajat Celcius, sementara siang itu sekitar 42 derajat Celcius, dan malam itu 36 derajat Celcius. Jadi saat malam walaupun memang sudah tidak ada matahari, namun cuacanya cukup masih terasa anginnya cukup panas, jadi jamaah haji Indonesia diharapkan terus menjaga kondisinya dan tidak memaksakan diri ketika memang beraktifitas di luar ruangan. Atau memang jika memang harus keluar ruangan, ingin ibadah wajib, disarankan terus memakai payung, membawa botol minum, dan juga botol spray agar bisa wajahnya disemprotkan dengan air ketika memang cahaya matahari cukup terik. Hal ini karena memang Nadia Saleh, puncak haji masih cukup jauh, oleh karenanya jamaah haji Indonesia diharapkan tidak memaksakan ibadah sunnah, karena memang kemarin Dr. Karmijono selaku kepala KKHI, sempat menyampaikan bahwa jamaah haji Indonesia sebaiknya tidak memaksakan ibadah sunnah, karena memang kondisi yang siang hari diprediksi akan semakin panas jelang puncak haji. Ya, Nadia Saleh, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri untuk informasinya langsung dari Madinah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan. Pemirsa, panggilan Baytullah masih akan hadir. Tetaplah bersama kami.